Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peran guru di sekolah tidak hanya sebagai tenaga pendidik saja, namun juga sebagai fasilitator bagi pengembangan kemampuan siswanya, yaitu melalui pelatihan keterampilan ilmiah di bidang sains. Untuk itu, guru pun dituntut mampu mengembangkan keterampilan ilmiahnya, agar dapat mendukung keingin tahuan siswa dalam belajar. Upaya mendorong dan mengasah kemampuan guru tersebut, Yayasan Adaro Bangun Negeri bekerja sama dengan PT Kuwak Internasional, menggelar pelatihan penguatan keterampilan ilmiah dan proses berpikir. Pelatihan yang dilaksanakan di Gedung Informasi Rabu 25 Juli 2018 ini, mengikut sertakan 20 guru dan 14 kepala sekolah. Mereka merupakan perwagilan sekolah dari 4 kabupaten, Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, dan Barito Timur Kalimantan Tengah. Nah, kegiatan ini bukan-bukan tahun pertama, kita sudah ada mungkin 5 tahunan sudah berjalan. Makanya dari sini sudah banyak yang menjadi finalis dari Olimpiade tingkat nasional, sudah banyak level SD. Dan tentu imbasnya nanti kita kalau masuk ke SMP, ke SMA akan lebih mudah, karena mereka sudah punya basis bagaimana melakukan riset yang baik. Kita materi, sebenarnya materi umpulannya kita mengubah mindset dari pembelajaran guru yang semula mungkin ya, tahu kan, guru-guru, teacher center, kita berubah menjadi learner center atau student center. Jadi, kita dengan inquiry approach, pendekatan inquiry. Kenapa harus pendekatan inquiry? Nah, inquiry ini adalah proses saintifik yang memang diperlukan anak untuk belajar. Menurut Kasih Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan Tabalong, Syu Timbul mengatakan, kegiatan ini sangat membantu pemerintah dalam menunjang proses pembelajaran di Kabupaten Tabalong. Jadi, dengan menggunakan motobel pembelajaran ini atau pendekatan pembelajaran ini, laboratorium itu apapun bisa digunakan dengan kreativitas yang diberikan oleh guru melalui proses pelatihan ini. Berarti sangat membantu sekali? Sangat membantu, di mana Dinas Pendidikan selama ini memang ada sih pelatihannya, tapi tidak keseluruhan bisa tercakup dan dilengkapi oleh program Adaro. Jadi, kami dari Dinas Pendidikan sangat terima kasih dengan adanya kegiatan Adaro ini. Pelatihan ini digelar selama empat hari dengan tiga materi pokok, yaitu materi keterampilan proses dan proses berpikir dalam pembelajaran sains berbasis inquiry, serta mengasah keterampilan proses ilmiah dan berpikir dalam persoalan sains.